Aktivitas ilegal drilling di Kabupaten Batanghari seakan tak pernah berhenti. Tindakan hukum yang dilakukan aparat menegak hukum seakan tak pernah mengungkap aktor dibalik aktivitas ilegal drilling. Desa Bungku dan Taman Tahura yang menjadi lahan empuk penghasil minyak mentah terus dieksploitasi tanpa henti. Polres Batanghari telah melakukan penegakan hukum terhadap pelaku ilegal drilling. Terdapat 8 tersangka pekerja ilegal drilling yang berhasil di Bekuk Polisi. Sayangnya, aktor dibalik semua pelaku tindakan ilegal drilling tak pernah terungkap. Hal ini diungkapkan Polres saat menggelar press release akhir tahun 2023 yang berlangsung pada Jumat 29 Desember 2023 lalu. Selama teriyadi, reporter Jack TV sempat mempertanyakan keseriusan petugas dalam menangani aktivitas ilegal drilling yang tak pernah terungkap siapa aktor dibalik aktivitas yang merusak alam. Selain aktivitas ilegal drilling di desa Bungku, kini merambah ke hutan Tahura yang berada di desa Jebak. Eksploitasi kawasan hutan Tahura Sultan Taha Saipudin selain dirambah jadi kawasan perkebunan ilegal, juga disasar pelaku aktivitas ilegal drilling, bahkan dalam beberapa pekan terakhir menelan korban akibat terbakarnya salah satu kolam minyak mentah dan kendaraan pelangsir yang terbakar hingga menyeburkan api. Ketahu itu tidak pernah terselesaikan, yang kita ketahui bermasalah gigas selasa kira-kira-kira drilling. Tapi fakta di lapangan itu mengatakan bahwa proses aktivitas itu terus mengalir, terus terjadi. Bahkan itu tidak hanya di Bungku, bahkan di tempat yang baru sekalipun di Tahura, hutan Tahura yang sama-sama harus kita jaga, itu sudah berlampah dan itu juga sudah berusaha alamnya karena di depan tersebut. Sejauh ini komitmen dari pihak aparat sendiri, seberapa serius untuk melakukan pemberantasan dari aktivitas-aktivitas tersebut. Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto, seakan pakum tak mampu menjawab. Dikatakannya, aktivitas razia yang dilakukan petugas dengan melibatkan kepolisian Polda Jambi, telah menutup 8 sumur dan membekuk 8 pekerja aktivitas illegal drilling di kawasan Tahura, Senami. Pengungkapan 8 pekerja yang berhasil diamankan, diklaim Kapolres sebagai bentuk keseriusannya dalam memerantas aktivitas illegal drilling di Kabupaten Batanghari. Ini tinggal, bigas dari jumlah laporan polisi yang masuk, yaitulah bukti keseriusan kita. Kecuali mungkin kita tidak berlaksanakan pendidakan, berlaksanakan baik-baik. Jadi selama ini kita masih berlaksanakan pendidakan, tentu yang kita paling terhati kemarin, kesenami. Jadi kesenami, bukti dari keseriusan kita, kita tidak melakukan pendidakan sendiri. Kemarin belum melakukan pendidakan, kita laksanakan pendidakan, baik dari tahura sendiri yang dibawa lingkungan hidup, kita udah melakukan pendidakan dan melakukan penutupan pada sekitar 8 sumur. Berbagai upaya menutup proyek illegal tersebut, namun seakan persoalan klasik yang tak pernah punah dalam aktivitasnya. Bahkan wilayah aktivitas illegal drilling seakan menjadi sebuah perkampungan yang menoreh hasil menjanjikan siapa saja yang berperan di wilayah tersebut. Selamat Riyadi, JAK TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.